Kalo misalnya kalian dateng kesini atau punya hunian disini, itu berasal lagi di Eropa.. bukan lagi di BC City Halo bright people, welcome back! Aneh ya... Ih tadi bakal lucu banget Halo bright people, welcome back to Brighton Youtube Channel Hari ini bersama dengan Erlen dan Erlen mau ngajak kalian untuk virtual tour Salah satu hunian yang super keren di BSD Namanya Vanya Park Dan disini Erin lagi datang ke salah satu kluster Yang kalau misalnya kalian datang kesini Atau punya hunian disini Itu berasal lagi di Eropa Bukan lagi di BSD City Penasaran kan gimana kerennya rumah ini? Langsung kita review satu persatu Cus! Nah, bro people Kalau misalnya kita di rumah Alessa Dengan pool ini kita akan disambut Dengan satu ruang keluarga Atau ruang tamu yang cukup luas Kalau untuk di show unit ini juga Untuk penataan sofanya bisa dengan ukuran letter L kayak gini Nah, di sebelah ruang tamu atau ruang keluarga ini Langsung connect dengan satu dining room Yang bisa kalau misalnya kita mau buat untuk 4 orang It's good Atau mau dipepetin Jadi misalnya 5-6 orang juga masih enak Dan ini disini juga ada satu jendela Untuk pencahayaan Nyaman banget Dan view-nya itu langsung menuju ke carport Atau parkiran Kalau tadi ruang keluarga terconnected dengan dining room Di dining room ini kita juga connect nih Dengan satu kitchen ukuran yang cukup nyaman ya Karena kalau misalnya let's say kita masak disini gitu ya kan Kita masak dengan dua jendela yang bisa kita buka nih Jadi untuk sirkulasi kalau misalnya mau masak gitu ya Bau-baunya bisa kita keluarin ke depan Terus dengan view pemandangan kolam renang So kebayang gak sih kalau misalnya kita masak gitu kan Terus sambil ngeliatin anak berenang gitu Atau suami atau istri lagi berenang ya kan Enak banget Dan untuk peletakan space-nya juga luas ya Jadi untuk alat makan Terus juga alat masak Dan juga bumbu dapur Kita masih punya dapet space yang cukup banyak gitu Jadi gak usah khawatir kalau misalnya suka masak Suka menyimpan makanan snack gitu ya Makanan ringan space-nya juga banyak Ini selain yang ada di atas juga ada di bawah Nah sebelum kita naik ke lantai dua Disini tuh memang ada satu ruangan untuk service room Ya bisa juga untuk storage Nah yang berapa kali itu dia untuk lantai satu di Alessa House Jadi untuk overall untuk lantai satu sih enak ya Karena pencahayaannya dapet gitu ya Sirkulasi udara juga bagus So penasaran kan gimana lantai dua Kita langsung naik Oke kita sudah sampai di lantai dua Kita mau review nih Di lantai duanya ada apa aja sih gitu ya Nah yang pertama disini kita bakal Nemuin satu ruangan Yang bisa dijadikan kamar tidur anak gitu ya Jadi ini bisa jadi referensi Kalau misalnya nanti matras atau tempat tidurnya itu di atas Kayak gini Disini juga bisa kayak kasih tenda-tendaan kayak gini Atau bisa jadi taruh alas untuk bermain Tapi kalau misalnya bright people nih Misalnya keluarga muda yang mungkin belum memiliki anak Bisa menggunakan ruangan ini bisa jadi ruang kerja juga loh Oke kita mau lanjut lagi nih Di sebelah ruangan ini ada satu ruangan lagi Wow ini ruangannya lebih besar bright people ya Ini sebenarnya kalau untuk referensi Di bawah ini bisa kalian taruh TV Terus meja belajar yang panjang Terus di atasnya ini bisa jadi tempat tidur atau tempat taruh matras So comfortable ya Terus juga disini masih bisa taruh space untuk lemari Dan disini juga dilengkapi dengan satu jendela Jadi tetap ya sirkulasi dan juga udara dan juga pencahayaan tetap bisa masuk Enak ya jadi compact Tapi bisa kita desain sedemikian rupa Jadi sehingga ketika kita menempat di hunian ini Itu gak berasa sempit gitu loh Yuk kita lanjut ke lantai tiga Wow kita sudah sampai di lantai tiga nya Kita lihat ada apa Wow luar biasa bright people Jadi ternyata di lantai tiga ini adalah tempat master bedroom nya Berarti bener-bener dari ujung ke ujung itu full master bedroom Jadi bisa ada space untuk meja rias Terus juga ada mungkin bisa jadi referensi juga untuk bright people Taruh kursi disini untuk bersantai-santai ya kan Disini juga ada tempat tidur yang besar Dan juga di depannya bisa jadi space untuk kita taruh televisi Atau bahkan pajangan-pajangan yang kita sukai dan juga buku-buku Nah disini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela yang tinggi Yang luas Jadi ini juga bisa kalau di show unit ini menghadap ke area depan gitu ya Dan kalau misalnya bright people lihat di sebelah sana Itu ada satu jendela besar yang menghadap ke kolam Keren banget Nah disini juga ternyata masih ada space nih bright people Ini bisa jadi meja rias kita Meja riasnya cukup gede ya Dan disini juga untuk bapak ibu yang suami istri Gak usah khawatir karena space untuk menaruh baju Atau perhiasan atau bahkan aksesoris lainnya masih cukup disini Dan di sebelah kiri saya juga ada satu kamar mandi yang cukup luas Ada shower, ada toilet, dan juga wash table Dan itu dia bright people untuk lantai 3 Nah bright people, Erlin sekarang lagi berendam di swimming pool yang tadi Erlin udah bicarakan Nah jadi Erlin tadi udah review Ngajak teman-teman bright people untuk virtual tour Gimana sih show unit dan kerennya rumah Alesa di Vanya Park BSD City Jadi ada beberapa alasan nih kenapa bright people harus beli rumah di Alesa Vanya Park ini Yang pertama, lokasinya strategis Deket banget ya, gak sampai 15 menit untuk pergi ke CBD-nya BSD City Yang kedua, dekat dengan Gading Serpong Jadi kalaupun kita di kawasan BSD ini dekat banget ya aksesnya ke Gading Serpong Di situ juga ada Semorekon Moosepong Yang ketiga, di sini juga kawasan ini ya Banyak juga sekolah-sekolah internasional dari Nanyang School Terus juga untuk kampus-kampusnya ada UMN, ada juga Preset yang Mulia dan masih banyak lagi Dan yang keempat, untuk harganya cukup affordable ya Mulai dari 1 miliaran aja dan untuk periode Maret sampai Agustus nanti Kalian bisa ikutin promo free PPN yang merupakan kebijakan pemerintah Jadi lebih hemat dan buat yang penasaran langsung aja kontak Brighton Atau tanya-tanya tentang hunian ini lebih detail Langsung kontak agent-agent Brighton terdekat Nanti agent Brighton terdekat akan bantuin kalian untuk temukan hunian yang paling pas dan terbaik Sesuai dengan impian kalian Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channelnya Brighton Real Estate So, thank you so much dan bye-bye, see you di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya Karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini